SRIBUL YANI ANGKAT BICARA Perang yang cerdas kalau punya masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bijak. Tapi kalau dengan cara-cara main keroyok berarti bukan cerdas tapi memang bego. Dari kejadian yang sudah viral atas kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak dari salah satu penggawai Direktora Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkiu itu menulai reaksi dari Menteri Keuangan SRIBUL YANI. Beliau menanggapi kasus ini hingga kemasalah yang berhubungan kemewahan. Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Mario Dandi ternyata adalah anak dari pejabat tersebut yang bernama Rafael Aluntri Sambodo. Dan masalah ini tampaknya akan terus diusut. Pasalnya anak si pejabat ini terbilang eksis dengan kendaraan-kendaraan mewah. Ada Rubicon hingga motor Harley Davidson. Semua kendaraan ini sudah pasti bukan barang yang ecek-ecek. Namun akan menjadi tanda tanya dari mana bisa mendapatkannya. Apakah ia punya usaha lain? Hmm, jika saja Dandi ini adalah anak pengusaha, mungkin Menteri Keuangan tidak angkat bicara. Tapi karena Dandi adalah anak seorang pejabat di Dijen Pajak, maka masyarakat pun bertanya-tanya dari mana anak pejabat itu bisa mendapatkan fasilitas mewah tersebut. Masyarakat yang menyaksikan hal ini punya tanggapan atau bertanya-tanya bahwa pajak yang sudah mereka bayarkan itu apakah benar-benar digunakan untuk kemajuan negara ini. Tapi, kalau ada pejabat seperti itu mau berikan kemewahan kepada anak-anaknya, tentu saja menjadi tanda tanya uangnya dari mana. Yusuf Mansur saja akan bertanya dari mana uangnya sambil menggebrat meja. Tidak banyak anak pejabat yang punya usaha sukses, apalagi kalau kerjaannya cuma sibuk pamer kendaraan mewah, maka masyarakat pun akan bertanya-tanya seperti itu. Dan bahkan ada masyarakat yang bertanya seperti ini, jika ternyata pamer barang mewah itu adalah hasil dari uang yang tidak halal, untuk apa? Apa tujuan pamer-pamer seperti itu? Apakah mau terlihat paling ganteng, paling hebat, paling berkuasa? Apakah setelah pamer barang-barang mewahnya itu lantas, sudah memiliki dunia beserta isinya? Dan apakah setelah pamer seperti itu, negara ini otomatis menjadi negara kaya? Dan masih banyak lagi tanggapan dan pertanyaan yang kesannya sangat negatif. Tidak ada masalahnya kalau seseorang memamerkan kekayaan, apalagi hasil dari kerja kerasnya selama ini. Kerja kerasnya sangat halal. Namun seorang pejabat negara yang bisa dibilang adalah pelayan rakyat, tentu menjadi tanda tanya jika kekayaannya itu pun begitu memukau, padahal kan kekayaan pejabat itu bisa dihitung publik. Sehingga jika ada yang nampak mencerigakan, maka itu mudah terendus, apalagi di zaman era keterbukaan informasi seperti ini. Maka karena itulah Busri Mulyani menyampaikan kecaman terhadap perbuatan tersebut melalui akun Instagram beliau. Beliau menulis kemenkiu mengancam segala tindak kekerasan yang dilakukan dan turut prihatin atas kondisi korben serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang atas kasus tersebut. Dikutip per hari Rabu, 22 Februari 2023. Bukan hanya mengecam kekerasan itu, beliau juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh keluarga jajaran kemenkiu. Sehingga bisa menimbulkan erosi, kepercayaan terhadap integritas kemenkiu. Artinya, masyarakat pun akan bisa menurun kepercayaannya kepada kementerian ini. Jika sudah demikian, maka akan menciptakan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran kemenkiu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Selain itu, pegiat media sosial Dini Seregar juga ikut angkat bicara yang mengaku jadi malas bayar pajak kalau melihat kelakuan anak pejabat tersebut. Dini Seregar menyerot kehidupan mewah anak pejabat yang menjadi pelaku penganiayaan pengurus GP Ansor tersebut. Ini yang suka bikin males banget bayar pajak. Kita yang capek-capek cari duit, jungkir balik ke nama matahari, hancur dihantam resesi. Eh, si pejabat pajak hidupnya mewah sekali. Tulis Dini Seregar dikutip dari Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Hmm, sepertinya ada sifat buruk dari manusia yang kalau sudah mendapatkan kekayaan yang melimpah. Seperti kegatelan untuk memamerkannya, apalagi di tengah kondisi di mana masih banyak rakyat masih susah. Mungkin efek pendidikan anak si pejabat itu memang tidak pernah diajarkan bagaimana membangun empati dan karena itu bisa berlingas dan barbar serta main keroyokan. Untungnya negara ini bukan sebuah kerajaan di mana anak-anak raja bisa berbuat sesukanya. Jika ada keinginan tidak terpenuhi, tidak segan-segan melakukan penindasan kepada rakyat kecil. Dan kejadian ini akan mengarah ke kasus selain yang memang sangat penting. Jadi ada sangkut waktunya dengan kinerja oknum pejabat. Apakah selama ini telah bekerja dengan baik dan bersih? Atau ternyata masih ada gaya-gaya lama di mana korupsi masih menjadi sifat yang terpelihara? Oknum pejabat yang hanya mengejar kekayaan semata, maka tindakannya bisa mengarah pada hal-hal yang koruptif. Inilah yang harus dibenahi. Karena itu, Bum Menteri mengatakan bahwa Kemenkiu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kemenkiu dengan menerapkan tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Begitu yang diucapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Negara belum bersih benar kalau begitu ya. Tidakkan penyelewangan jabatan akan menciptakan kejahatan lain. Tentu kita bisa berkaca dari kasus Sambo yang tega menembak anak buahnya sendiri. Jadi, semua tindakan penyelewangan termasuk korupsi akan menciptakan tindakan kejahatan baru. Dan jika ini terus terjadi, maka negara sulit menjadi negara yang benar-benar bersih sesuai ajaran Pancasila. Maka yang merusak negara bukan hanya kaum intoleran seperti para kadrunista itu, tetapi juga para koruptor yang tega menjebol angkaran penibisa memuaskan syahwatnya dan arogansi anak-anaknya. Jadi kita akan menunggu langkah selanjutnya, bagaimana Kemenkiu menyelesaikan kasus ini yang menjadi sorotan masyarakat. Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun menambahkan bahwa Kemenkiu juga mempunyai mekanisme dalam upaya penjagaan dan deteksi terhadap langgaran integritas. Salah satunya melalui analisis dan pemiksaan terhadap laporan Harta Kekayaan Penyelinggara Negara atau LHKPN dan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan, atau disingkat dengan ALPA. Semoga dengan ini semua bisa terungkap dengan jelas, sehingga hukumnya pun jelas. Jika sudah terbukti bersalah dan sudah korupsi atau menyalahgunakan jabatan, maka pidana berlaku. Hukum sebalik beratnya sesuai hukum yang berlaku. Jangan mau kalah licik dengan para perusak negara ini. Ayo dukung negara bersih-bersih total. Bagaimana menurut Anda? Belak-belakan tak dukung Anis, Mahfud MD yakin Anis Baswedan tidak akan jadi presiden. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dalam sebuah acara, Menko Peluhukan Mahfud MD mengutarakan keyakinannya kalau Anis Baswedan tidak akan jadi presiden selanjutnya. Mahfud MD menjelaskan bahwa pendapatnya soal Anis Baswedan tersebut muncul setelah melihat partai pendukung dari matan gubernur DKI Jakarta itu. Danny Indrayana tanya peluang Anis jadi presiden. Dan saya bilang kalau dukungan partai lain selain yang tiga itu susah karena partai lain sudah punya sikap. Ujar Mahfud MD dilansir dari saluran YouTube Kik N di Rabu 22 Februari 2023. Gak mungkin jadi presiden, sambungnya. Selain itu, mantan ketua mahkamah konstitusi ini secara perang-perangan berujar bahwa dirinya tidak akan mendukung Anis Baswedan pada Pilpres nanti. Saya gak dukung Anis, jelas ada alternatif. Tentu saya menyebut preferensi saya si AOK paparnya. Tapi saya gak bilang dukung karena saya mengkumpul hukum, jelasnya. Lebih lanjut, Mahfud MD turut menyinggung rumor terkait pemerintah yang sedang berupaya untuk mempersulit langkah Anis Baswedan di Pilpres 2024 gelat. Saya jamin gak ada. Kalau ada oknum di dalam, bahkan ketua partai oleh anak buah itu banyak. Oknum banyak, tapi kalau partai resminya gak ada, katanya. Kemudian Mahfud MD menyeroti soal rekam jejak Anis Baswedan selama berkiprah sebagai pejabat pemerintahan. Sudah terbuka kasus itu, bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu, tutornya. Di sisi lain, pakar komunikasi politik Cipta Lesmana menilai mantan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan sebagai calon presiden bohong-bohongan. Lantaran sampai saat ini belum memenuhi syarat presidential threshold, terkait suara partai untuk pemilu, terkait suara partai untuk memaju di Pilpres 2024. Cipta Lesmana menjelaskan syarat pertama yang harus dimiliki calon presiden, yakni popularitas. Dia pun menilai bahwa popularitas merupakan aspek yang paling penting untuk menjadi presiden di Indonesia. Yang pertama, calon cukup populer. Cukup dikenal atau gak dikenal? Maaf, ini siapa ya? Ini tokoh dari mana? Gak pernah saya dengar, sayang. Gak pernah dengar, sayang. Cukup populer, very important. Jadi, pertama harus populer. Cukup famous namanya di kalangan bangsa, kata cipta dalam sebuah diskusi yang dikelar via Zoom, Kamis 3 November 2022. Kemudian, kata cipta syarat kedua, yakni memiliki partai yang memenuhi syarat presidential threshold sebesar 20%. Terkait hal itu, ia pun menyebut Anis Baswedan sebagai calon presiden bohong-bohongan. Lantaran sampai saat ini belum memenuhi syarat kedua tersebut. Kedua, umumnya harus punya partai ya. Kalau gak punya partai, jangan bermimpil lah. Apalagi kita ada presidential threshold atau PT di 20,2%. Kalau gak salah, ini sampai sekarang Anis Baswedan calon presiden, calon presiden bohong-bohongan. Di apartainya belum ada dia, apartainya Nasdem. Nasdem gak sampai 10% tidak memenuhi syarat. Ia mesti koalisi minimal 3 partai. Santar-santar sejak awal koalisi dengan AHI Demokrat terus PKS. Ini yang PKS jelasnya. Sementara syarat ketiga menurut cipta, yanis calon presiden harus pintar dan berkarakter. Tidak hanya itu, cipta pun menyebut hal yang tidak kalah penting, yanis calon presiden harus memiliki modal untuk menghadapi pemiru. Kemudian doku. Bahasa betawinya doku, terutama di Indonesia. Anda gak punya duit tidur lah. Jangan mimpi jadi presiden di Indonesia. Di luar negeri juga gitu. Very expensive. Masif, mahal sekali. Waktu anda calon presiden harus keliling dari aja sampai ke merauke, keliling-keliling. Jual kecap ya keliling, memang gak pake duit. Naik pesawat kan? Untuk jadi presiden disini saya kira 10 triliun rupiah harus disiapkan. Ujarannya dikutip dari detik.com. Lagi lanjut, cipta juga menyebut keterampilan dalam berkomunikasi politik juga penting dimiliki oleh seorang calon presiden. You must have a brilliant political communication skill. Anda setiap capres harus memiliki kemampuan kompol atau komunikasi politik. Kompol ini amat sangat penting. Kalau mau jadi presiden kan mesti kampanye kan? Kampanye keliling-keliling. Kampanye menggunakan kompol, komunikasi politik, terangnya. Bagaimana menurut anda? Kampanye keliling-keliling. Kampanye keliling-keliling. Terima kasih.